Hingga Jumat pagi ini terdapat dua orang yang positif terjangkit penyakit kencing tikus atau leptospirosis yang dirawat di rumah sakit Dr. Haryoto Lumajang. Dua orang tersebut merupakan warga dari kecamatan Jatiroto dan kecamatan Kunir. Sejak awal Januari hingga Maret, Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang mencatat sedikitnya delapan orang suspek leptospirosis yang tersebar di beberapa kecamatan di Lumajang. Gejala penyakit ini diantaranya demam tinggi, gangguan kencing, dan rasa nyeri di bagian petis. Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang meminta warga segera melakukan pemeriksaan medis jika mengalami gejala tersebut. Warga juga dihimbau untuk lebih waspada lantaran leptospirosis lebih rentan menjangkiti pada musim hujan. Kalau kasus di Lumajang saat ini yang tersangka lepto itu ada delapan yang dinyatakan positif RDP. negatif itu 2, sehingga yang 6 itu dinyatakan negatif. Kalau gejalanya demam, panas tinggi, kemudian linu-linu, tapi terutama sakit atau nyeri pada petis, bukan pada tulangnya. Khusus kalau leptospirosis ini pada petis. Kalau cinggunya itu di tulang, itu ciri khasnya. Dari laman kemenkes, leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri leptospira, di mana bakteri ini bisa menyebar melalui urin atau darah hewan yang terinfeksi. Beberapa hewan yang bisa menjadi perantara penyakit ini diantaranya tikus, sapi, anjing, dan babi. Yonki Nugroho, JTV